Kita akan informasi selanjutnya, pemirsa besarnya investasi China di Indonesia selalu dijadikan alasan oleh pemerintah memberikan kemudahan tenaga kerja asing masuk dan bekerja di tanah air. Namun pemerintah seharusnya memiliki kepekaan terhadap jumlah tenaga kerja produktif Indonesia yang kehilangan peluang untuk bekerja. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Uji materi yang akan diajukan bukan tanpa alasan, apalagi masuknya tenaga kerja asing tidak hanya sekedar isu, buktinya di Bandara Halu Oleoken dari Sulawesi Tenggara. Ratusan tenaga kerja asing asal China masuk melalui bandara ini sejak beberapa hari terakhir. Data Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tenggara pertanggal 6 April 2018, terdapat 972 orang tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah pabrik nikel. Dari jumlah itu 103 orang kedapatan menyalahgunakan izin untuk dapat bekerja. Per 6 April, pemeriksaan dari pengawasan ketenaga kerjaan itu ada 927 orang bekerja pada 20 perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Namun pemerintah seharusnya memiliki kepekaan terhadap jumlah tenaga kerja produktif Indonesia yang kehilangan peluang untuk bekerja. Tima News melaporkan.